Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone How are you today? Mildah harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya Nah anak-anak sebelum kita memulai pelajaran pagi ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah Shallallahu alaihi wa salam Wa ala alihi wa ashabihi wa zhuliyyati wa ahli baidil kiram Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadrati Syekh Hashim Ashari Wa ila mu'asasati tarbiyah islami ya kebun sari Wa ila asati dina wa talami dina wa walidina lahumul fatiha A'udhu billahi minasyaitonir wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin An-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyidina sirata al-mustakim Sirata al-ladhina an-anba'alayhim Wairil maghdubi alayhim Wairil maghdubi alayhim Walad-tallin Rabbi khbirli wa liwalidayya Walil mu'minina amin Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Walzukni fahma Waj'ali min ibadika sholihin Allahumma sholi sholatan kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin Taman ala sayyidina muhammadin Talhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu Wa tukadu bihil hawa'iju Wa tunalu hihi robo'ibu Wa husnul hawatini wa yustaz kolgomamu Biwasihil qarini wa ala alihi Wa sabihi fi kulli lamhatin wa nafasi Wa nafasiin bi'adadhi kulli ma'lumillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Anak-anak sebelum kita memulai pelajaran kita Coba disiapkan dulu ya alat tulisnya Kemudian jangan lupa dicatat materi yang bumilda sampaikan Ya pintar Anak-anak disini bumilda mempunyai gambar Ya gambar apa ini Iya pintar Hewan-hewan ya disini ada Jerapah Ada singa Gajah Ada monyet Ular dan lain-lain ya Jadi kita hari ini akan mempelajari apa Iya pintar kita akan mempelajari tentang hewan-hewan Hewan-hewan itu dalam bahasa Inggris apa Ya animals Today we are going to study about vocabulary of animals There is there are ya Topik yang akan kita pelajari hari ini ada dua yaitu vocabulary tentang animal dan there is there are Vocabularies of animals Ya disini ada beberapa vocabulary tentang animals Diperhatikan baik-baik ya supaya anak-anak mengerti cara pengucapannya Kemudian artinya juga Spider Laba-laba N Semut Frog Kata Bee Lebah Elephant Gajah Rabbit Kelinci Snake Ular Turtle Kura-kura Bear Beruang Cow Sapi Butterfly Kubu-kubu Chicken Ayam Bird Burung Mouse Tikus Cat Kucing Dog Anjing Fish Ikan Horse Kuda Pig Babi Fly Lalat Bat Gelelawan Crab Kepiting Shark Hiu Monkey Monyet Giraffe Jerapah Camel Unta Tiger Macan Harimau Hai Singa Nah Itu tadi adalah beberapa vocabularis tentang animals Sambil dihafal ya anak-anak ya sambil dihafalkan Selanjutnya kita akan mempelajari tentang there is there are Apa ya kira-kira there is there are itu Yang pertama kita akan mempelajari there is there is artinya ada penggunaan there is selalu diikuti dengan objek atau benda tunggal single atau jumlahnya hanya satu Jadi ketika objek atau benda itu hanya satu anak-anak harus menggunakan there is ya contoh there is a cat in my house ada seekor kucing di rumahku karena kucingnya hanya satu maka memakai there is contoh yang kedua there is an unicorn in this drawing book Ada seekor kuda bertanduk di buku gambar ini ya jadi dari itu digunakan untuk benda atau objek yang hanya satu Selanjutnya Selanjutnya There is Tadi there is ya sekarang there are There is dan there are itu memiliki arti yang sama yaitu ada tetapi penggunaannya berbeda Kalau there is tadi digunakan untuk benda atau objek yang hanya satu sedangkan there are selalu diikuti dengan objek atau benda jamak atau lebih dari satu ya jadi kalau benda atau objeknya lebih dari satu kita harus menggunakan there are Contoh There are two lions in the zoo ada dua singa di kebun binatang There are five birds in my house ada lima burung di rumahku Sudah mengerti ya Sekian materi kita hari ini semoga ilmu yang diperoleh anak-anak bermanfaat Jangan lupa materi yang sudah dicatat tadi dibawa di sekolah ya supaya kita bisa mempelajarinya bersama-sama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh